Selamat pagi semua, Anda kembali bersama kami di Weekly Update Vili Features Indonesia, informasi utama dengan analisa mingguan sebuah FTSI Indonesia Image Features. Sentimen pada pekan ini secara fundamental yang ternyata berasal dari dua hal. Yang pertama dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, di mana ada kabar baiknya selama sepekan ini, kasus COVID-19 ini kasus sembuhnya beberapa kali melampaui penambahan kasus baru. Nah, Joko Widodo, laku presiden kita, sempat menentukan bila ada tren penurunan kasus, maka besar kemungkinan bahwa adanya pelonggaran PPKM setelah tanggal 2 Agustus. Nah, tentunya dengan dilonggarkan PPKM ini akan mengurangi beban pergerakan ISG nantinya. Kemudian yang kedua adalah dua data ekonomi makro yang perlu diperhatikan oleh pasar. Data pertama merupakan aktivitas smart factory yang dicerminkan oleh Purchasing Manager Index atau PMI, teriode Juli 2021. Kemudian yang kedua, investor juga patut menyimak rilis data inflasi, di mana nantinya badan pusat statistik atau BPS dijatuhkan mengumumkan data inflasi Juli 2021. Nah, kedua data ini akan dirilis pada hari Senin ini. Beralih ke sisi teknikal, pergerakan FTSE Indonesia Index Features pada pekan ini berpotensi masih melemah, seiring dengan indikator teknikal yang menunjukkan bahwa candlestick yang bergerak di bawah moving average periode 9 dengan time frame higuan. Nah, rentang pergerakan FTSE Indonesia Index Features pada pekan ini berada di level sebagai berikut, dengan level support terdekat atau pivot terdekat ada di level 2.384. Jika kemudian level ini tertembus, maka peluang level support selanjutnya adalah di level 2.533. Demikianlah rangkuman berita pasar pada hari ini. Bagi yang penasaran dan mulai ingin mengetahui apa itu FTSE Indonesia Index Features, bisa langsung klik link di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut, dan jangan lupa saksikan terus wk update dari Free Features Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.